Intro Merah, ini bisa dimakan Tapi saya gak mau makan Ups, biar kapan di bawah Yang selat bonsai, habis dirapikan Tapi ini masih kecil Jadi kita biarkan saja Ini mungkin bekas dipangkat oleh kami Mantap Ya sobat bonsai, jumpa lagi bersama Tunas Maudahwali Hari ini saya mau mereview atau mengintip koleksi bonsai teman saya Yang di kampung Karena kebetulan hari ini saya di kampung Jadi saya mau mereview bonsainya Mari kita langsung lihat ke dalam rumahnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Ya sobat bonsai, disini sudah Saya sudah di rumahnya Pertama saya melihat pohon ini Kita review satu persatu ya Kita melihat pohon Cimarangudang Tapi ini dibuat dengan bonsai taman Dan disana ada satu Pohon kimeng Ini masih program ya? Ya masih program Saya kira ini sudah berapa tahun? Baru 6 bulan Ini sekitar 6 bulan teman-teman Sudah sebesar ini Tujunya ini sebesar lidi Dan setelah di ground Dia langsung tumbuh besar Dan perkembangannya cepat Yuk kita lihat lagi Groundnya milik teman saya Oke sobat bonsai Ini dia ground milik teman saya Ini mantap Super jos Kita review satu persatu Ini ada rukam Ini rukam Kita lihat batangnya juga Sudah Sudah Mendekati Ukuran yang pas Ini Masih di loss Untuk menempatkan Percabangan yang Biar balance dengan Batang utamanya Yang ini Ini amplas Amplas putih Yang masih di ground Kira-kira ini umurnya berapa? Sama-sama kayak yang tadi Oh ini umurnya 6 bulan juga Ini masih proses Pengelosan Cabang Anak cabang Biar balance dengan Batang utamanya Sangat mantap Bagus Ini ada kimeng lagi Langsung disini Ini ada Kimeng Dulu ini sempat di Di pot ya pak ya Iya Langsung di ground lagi ya Ground lagi Masuk untuk mendapatkan Mendapatkan Ukuran yang proporsional Biar Bunsai Biar semua balance Makanya di loss Jadi Sahabat bunsai Atau sahabat pemula Yang Mau membuat bunsai Itu mendapatkan hasil yang Proporsional Harus Diground dulu Biar Mendapatkan Percebangan yang Balance Dengan batang utamanya Ya sahabat bunsai Kalau mau Ground Untuk medianya Kita pakai Pasir kali Sama pasir malang Kalau untuk pupuknya Kita pakai Dekastar Dekastar atau Kayi kambing Biar Ketumbuhannya subur Dan cepat Ini Kira-kira Sudah Diground Berapa Lama ini 8 bulanan Ini sekitar 8 bulan Sempat dipot Dan diground lagi Sekitar 8 bulan Ini disampingnya Ada lagi Ini Sobat bunsai Ini ada Program Program juga Untuk membuat Membuat Gerak batang Yang Lebih Besar Biar teman saya Menggunakan cara Penyambungan batang Dari bahan setek Dia disambung Biar Waktunya lebih cepat Untuk membesarkan Batang utama Jadi ini Percebangannya Di dos semua Nanti kalau Sudah dapat Ukuran yang pas Dan proporsional Nanti mungkin Bakalan dipotong-potong Dan disetek lagi Bisa untuk Menyambung lagi Biar lebih cepat Pembesaran Selamat Ya sobat bunsai Jadi Itu tadi Tentang informasi Bagaimana cara kita Membrown Dan bagaimana Cara kita Membuat bunsai Yang mendapatkan Ukuran yang lebih Proporsional Jadi kita disini Harus Membrown bunsai Terlebih dahulu Mulai dari Bibit atau Setek batang Atau Kalian bisa Mencokok Batang yang Kalian Mencokokkan Semoga video ini Berlampaan Bagi pemula Dan Terima kasih Sudah Menonton video ini Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Agar video ini Bisa tetap berkembang Salam unseh Tetap semangat Terima kasih